Sedara membatasi keramaian dan kerumunan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sorong, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan di alun-alun plus ruang terbuka publik. Khawatir terjadi penambahan COVID-19 di Kabupaten Sorong yang sudah sangat kurang bahkan nyaris habis, pemerintah membatasi aktivitas keramaian jelang Natal dan Tahun Baru di tempat-tempat keramaian. Salah satu yang ditutup pemerintah dalam rangka menghindari dan mencegah COVID-19 adalah alun-alun dan ruang terbuka publik yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat Kabupaten Sorong. Dengan penutupan sarana hiburan dan area keramaian tersebut, masyarakat pun patuh dan tidak beramai-ramai kunjungi tempat tersebut demi kenyamanan bersama bebas dari COVID-19. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sudah sangat melandai di Kabupaten Sorong, pada saat Natal dan Tahun Baru pemerintah juga melarang diadakan pawai pesta kembang api, konvoy, dan melarang berkerumun. Kawasan alun-alun dan ruang terbuka publik yang ditutup tersebut berlaku sejak 31 Desember dan akan berakhir 5 Januari 2022. Semi Pencalang, CWM Channel